Cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Pro Nyai, Pro Hadirin semua, saya ingin cerita sedikit kasus di Jakarta. Dulu di Jakarta itu ada satu tempat yang sangat berkuasa, tidak bisa di otak adik, namanya Alexis. Mungkin ada yang tahu, tapi saya tidak usah menjelaskan isinya apa di situ. Pokoknya tempatnya itu tempat yang tidak perlu kita datangilah kira-kiranya begitu. Tapi itu mau ditutup tidak bisa-bisa, didemo, 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 tidak bisa-bisa. Protes, tidak, mental semuanya. Seperti tempat yang super powerful. Lalu terjadi pergantian kepemimpinan. Setelah pergantian kepemimpinan, tempat itu langsung ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan. Itu namanya kewenangan. Itu namanya kewenangan. Karena itulah kita melihat di sini banyak kebijakan. Tanah-tanah rakyat yang tergeser. Kita menyaksikan itu. Bagaimana kita menyaksikan peternak yang pada tutup karena pakan ternaknya mahal. Petani yang tidak bisa sejahtera karena harga pupuknya mahal. Betul tidak? Harga gabahnya juga rendah. Kita ketemu dengan nelayan-nelayan yang kesulitan untuk solar, kesulitan untuk jaring, kesulitan untuk alat-alat mereka berlayar. Ini semua sebetulnya sumber dayanya ada. Tinggal masalahnya mau ditanda tangani tidak alokasi untuk mereka. Betul tidak saya? Karena itu yang kita bicarakan kewenangan. Kita tidak sekedar mau protes bukan kewenangan. Dengan kewenangan itu insya Allah nanti kita justru bisa membantu membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Terima kasih.